Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jacku R pada video kali ini saya akan membuat serundeng manis pedas serundeng ini selain rasanya yang enak ini teksturnya juga sangat garing dan renyah sangat awet karena jika disimpan dalam wadah kedap udara dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin satu tahun pun masih sangat fresh dan sangat bagus untuk digunakan nah teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya pada pembuatan serundeng manis pedas kali ini saya menggunakan 3 butir kelapa yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua nah kelapa ini dibersihkan dari kulit coklatnya sehingga hasilnya seperti ini ini sudah bersih dan siap untuk diparut dan ini hasilnya kelapa parut dengan serat kelapa memanjang untuk teknik memarut supaya menghasilkan serat kelapa memanjang maka teman-teman bisa menyimak video yang linknya saya tuliskan di kolom deskripsi untuk bumbunya saya siapkan 150 gram bawang merah setara 25 siung kemudian 60 gram bawang putih atau kurang lebih 15 siung banyaknya cabai disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan kemudian ketumbar bubuk nanti kita gunakan 2 sendok makan sedangkan kunyit bubuk nanti kita gunakan 1 sendok makan kemudian ini 2 ruas lengkuas dan untuk daun jeruk kita menggunakan kurang lebih 8 lembar daun jeruk gula merah kita gunakan gula aren yang asli atau gula kelapa asli kurang lebih 350 gram atau sekitar 10 keping gula dengan bentuk seperti ini untuk menghaluskan bumbu saya gunakan blender selain di blender bisa juga diulek ataupun ditumbuk ini saya masukkan cabainya lebih dulu kemudian menyusul dengan bawang merah bawang putih daun jeruk untuk ketumbar bubuk saya ikutkan juga memblender supaya nanti lebih terasa atau lebih menyatu bumbunya untuk memudahkan memblender saya tambahkan 100 ml minyak goreng dan ini bumbu yang sudah di blender sudah lus sudah saya taruh di piring selanjutnya kita sisir gula merah untuk teman-teman yang baru bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbunya sedikit saja minyak yang kita tuang ke wajan karena bumbunya ini tadi sudah di blender dengan minyak sebanyak 100 ml masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan selanjutnya kita tumis bumbu sampai berbau harum setelah bumbu berbau harum kita tambahkan kurang lebih 500 ml air kemudian masukkan 1 sendok makan kunyit bubuk jika kalian menginginkan untuk menggunakan kunyit segar maka kunyit bisa diikutkan ketika memblender bumbu selanjutnya masukkan gula merah yang sudah disisir kemudian kita rebus bumbunya sampai air mendidih dan gula larut tambahkan garam secukupnya nanti kita juga bisa mengecek rasa dan menambahkan garam jika diperlukan kemudian masukkan kelapa parut secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya kelapa parut mudah bercampur dengan bumbu nah untuk awal memasak serundeng ini kalian masih bisa menggunakan api sedang cenderung pisar hal ini bertujuan supaya kandungan air pada serundeng akan berkurang lebih cepat selanjutnya kita akan memasak serundeng sampai menghasilkan serundeng yang renyah garing dan terasa ringan ketika air sudah berkurang dan serundeng sudah agak kesat kita bisa cek rasa tingkat keasinan maupun tingkat manis dan kita bisa menambahkan gula ataupun garam jika dirasa perlu dan untuk penambahan gula disini saya menggunakan gula pasir jadi saya tambahkan gula pasir tidak saya tambahkan dengan gula merah lagi dan ketika serundeng sudah setengah kering seperti ini kita kecilkan api dan kita gunakan api paling kecil supaya nanti serundeng tidak kosong dan warna kuning yang didapatkan juga bisa merata dan ketika serundeng menjelang kering sempurna kita matikan api terlebih dahulu dan kita bersihkan serundeng dari bumbu lengkuas dan untuk serundeng yang bergerindel seperti ini atau bergumpal seperti ini kita tekan-tekan supaya tidak bergerindel atau bergumpal lagi nah seperti ini lakukan dengan sabar karena bagian inilah yang akan memicu serundeng tidak awet atau nanti akan berbau tengik gumpalan ini bisa terjadi karena bumbu yang tidak rata ataupun parutan kelapa yang tidak halus dan untuk serundeng yang bergumpal ketika kita tekan tidak bisa bubar maka kita buang saja nah bagian seperti ini yang kita buang saja selanjutnya kita nyalakan api dan kita gunakan api kecil kita masak serundeng sebentar lagi sampai menghasilkan serundeng yang garing, renyah, dan kres dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya kuningnya juga merata jangan lupa setelah kita menganggap serundeng matang sempurna segera pindahkan ke wadah untuk didinginkan dan inilah serundeng yang dihasilkan warnanya kuning merata dan tidak ada kosong dan tekstur serundeng yang dihasilkan ini sangat ringan, garing, dan renyah sekali selanjutnya kita akan mengemas serundeng ini ke dalam wadah yang kedap udara supaya lebih awet nah dengan dikemas seperti ini dengan wadah yang kedap udara akan bisa bertahan di suhu ruang itu sekitar 3-4 bulan kemudian kalau disimpan di lemari pendingin bisa sampai 1 tahun pun masih fresh dan masih bagus dan untuk menghasilkan serundeng yang seperti ini yang renyah, fresh, dan garing terasa ringan memang butuh waktu yang lama, butuh kesabaran dan tips yang saya gunakan adalah saya tidak menyelesaikan pembuatan serundeng ini dengan sekali selesai tapi saya hentikan, saya jeda, jika merasa lelah kemudian saya lanjutkan lagi ketika saya sudah siap terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi dengan video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh